Untuk melanjutkan lagi diskusi kita mengenai penilaian perkerasan jalan Sebelum itu mungkin dari hasil UCP Anda bisa ngejarkan semua ya Gimana UCP kemarin? Alhamdulillah bisa Pak Untuk yang UCP 1, rata-rata bagaimana hasilnya? Bisa menjawab semua atau enggak? UCP 1-nya Alhamdulillah agak terburu-buru Pak Ya memang Kalau gak terburu-buru nanti jawabannya kemana? Ya, untuk ngomong-ngomong juga Pak Ngos-ngosan ya Jawabannya ngos-ngosan ya, gak apa-apa Ini memang sengaja saya pepetin waktunya mengingat Supaya nanti bisa apa namanya Betul-betul Anda jawab sendiri nih Kalau enggak susah nih Karena ini kan jawabannya langsung jawab disitu ya Disitu nanti bisa jawabannya kemana-mana Nah, bukannya gak percaya namun ini adalah bagian dari upaya kita untuk Anda langsung Jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya Gak apa-apa Yang UCP 2 gimana? Bagian 2-nya Bisa? Yang UCP 1 bagian B bisa? Halo? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Pak Saya Ya, oke Ya Karena ada yang belum submit nih ya Sekitar 6 orang Tapi gak apa-apa nanti saya akan lihat Siapa yang belum submit Tapi saya pikir Dari Dari Apa namanya Jawaban yang sementara nih saya lihat Di sini sudah Ya, sebagian Bisa menjawab Meskipun belum sempurna ya Gak apa-apa Gak apa-apa Nah, ini Ini adalah upaya untuk analisis ya Jadi, kalau tadi Anda kan hanya ngumpulkan chart-chart Ya, kemudian habis itu Anda Tentukan nilainya Untuk PCI ya Jadi, minimal sudah tahu Caranya Hanya memang PR kita adalah Mengidentifikasi Nah, cara mengidentifikasi Memang butuh Pengalaman di lapangan Nah, ini Masa kali ini Mungkin kita akan Tunda ke belakang ya Untuk Tugas kelompok PCI-nya Supaya nanti Anda ada prakteknya juga Ini Lihat langsung di lapangan Seperti apa Apa namanya Berbanding Hanya sekedar Mengajarkan di kertas Oke, sembari kita menunggu Jatah kita kuliah Tetap buka Kita masih online ya Untuk semester ini Di semester 5 dan 7 Masih online Jatahnya Offline-nya Pada Saya akan lanjutkan dulu Kuliah kita Untuk materi selanjutnya Yaitu Soil Bearing ya Soil Bearing Saya ada Materi Soil Bearing Namun memang Materi ini Memang saya desain Untuk tidak terlalu Banyak bicara Namun Kita desain Dengan banyak praktek Atau banyak Mengerjakan Kasus Nanti Pengerjaan Ataupun Kuliah Lapangannya Atau kuliah Di labnya Menyesuaikan bulan November Jadi saya berikan teorinya dulu Nanti di bulan November Baru kita kumpulkan Lapangannya Karena mengingat Itu tadi ya Ada pembatasan Jatah kita Untuk bisa melakukan Apa namanya Kuliah Yang offline dan online Kita akan Masuk ke Daya dukung tanah dasar Terlebih dahulu Jadi apa itu DDT Kan sering mendengar ya Kalau Anda Ingat Di mata pelajaran Desain perkerasan jalan Maka ada DDT DDT adalah Daya dukung tanah Biasanya diketahui Langsung disitu Belapa DDT-nya Atau kemudian Orang juga Menyebutkan sebagai Soil Bearing Capacity Itu kemampuan Daya dukung tanah ya Soil Bearing Capacity Atau kapasitas Dukung tanah Atau kemudian Bahasa Indonesia Lebih dikenal Atau lebih Biasa disebut sebagai DDT DDT merupakan Pembahasan penting Ya di dalam kita Menyiapkan tanah dasar Karena itu bagian pertama Yang harus kita Ketahui terlebih dahulu Di perkerasan jalan Ya jadi bagaimana Perilaku tanahnya Ketika dia Mendapatkan pembebanan Itu hal yang sangat penting Sekali Karena nanti Tanah akan mendapatkan Pembebanan dari Perkerasan jalan Di dalam rekesa geoteknik DDT Didefinisikan Atau diartikan Sebagai kemampuan tanah Dalam mendukung Beban yang diberikan Di atas permukaan tanah Tentunya dalam ini adalah Beban Kendaraan Dan struktur Lapisan yang ada Di atas tanah DDT merupakan nilai Rata-rata Ya jadi DDT merupakan nilai Rata-rata Maksimum tegangan kontak Atau kontak pressure Antara fondasi Dan tanah Yang tidak menyebabkan Adanya kegagalan Ya ini definisi umum Di geoteknik Nah sehingga Kalau kita terjemahkan Di perkerasan jalan Maka DDT merupakan Nilai tegangan kontak Antara tanah dasar Dan lapisan Di atasnya berarti apa? Lapisan fondasi Bukan fondasi Bukan bangunan fondasi Namun lapisan fondasi Karena lapisan fondasi Jalan namanya Apa? Base course Atau sub base course Ya yang langsung Berhubungan dengan tanah dasar Jadi antara Tegangan yang nanti Atau tekanan yang nanti Diberikan oleh Sub base course Tanah dasar Itu tidak Akan menyebabkan Adanya kegagalan tanah Atau Soil failures Share failures Jadi begitu Tidak terjadi Share failures Maka disitu Kapasitas kemampuan Untuk menahan Itu kita sebut sebagai Dukung Tanah berperilaku kompleks Karena kita tahu Tanah ini kan Lebih kompleks Daripada agregat Karena agregat itu Bentuknya jelas Ya Gradasinya lebih besar Kemudian Kalau kita bicara Mengenai reaksi Agregat Dengan reaksi tanah Atau Reaksi agregat itu Sangat jarang Dipengaruhi Oleh air Ya Jadi ada beberapa Agregat yang dipengaruhi air Tanah sifatnya Yang menyukai air Namun Kalau tanah Betul-betul Dia sangat dipengaruhi Kelembaban Bahkan dikatakan Di beberapa Tanah yang Memiliki Apa namanya Kandungan fine nya Kandungan putiran Halusnya banyak Itu Sifat tanahnya Sangat dipengaruhi Oleh Kondisi airnya Karena disitu Nanti kita akan bertemu Dengan satu sifat tanah Yang namanya Plasticitas Atau plasticity Ya Indeks plasticitas Dimana Kalau Indeks plasticitas Besar Maka tanah itu Akan sangat Dipengaruhi Konsistensinya Bentuknya Ya Termasuk kapasitas Daya dukungnya Tergantung daripada Kondisi Kandungan air tanahnya Atau Water content Ya Nah ini sangat penting Kita ketahui Supaya nanti Perkerasan jalan Mampu ditopang Tanah dasar dengan baik Kenapa Dipersyaratkan Ya Karena Stabilitas jalan Akan dipengaruhi Di tanah dasar ini Dipengaruhi Kapasitas Kalau Tanahnya Tidak kuat Menampung Tanah dasar Eh Tanah dasar Tidak kuat Menampung Kondisi Dan Lapisan diatasnya Termasuk Beban kendaraan Maka akan terjadi Namanya bagiannya kedua Yaitu Settlement Akan adanya Penurunan tanah Baik itu Penurunan tanah Pada jejak roda Yang kemudian Kerusakannya Kemarin kita sudah pelajari Namanya apa Rating Umblesek Settle Adanya Rating Ataupun Failure secara utuh Jadi betul-betul Umbles Jalan itu Umbles Terutama Jalan-jalan yang Memang Ada Timbunannya Bagian-bagian Timbunan Bahkan timbunan tebal Maka harus Kita lihat Ada dua kondisi penting Yang diperhatikan Di sini Yaitu Kapasitas Dan karakteristik Ya Ada kapasitas Atau daya Dukung tanahnya Kekuatan tanahnya Dan karakteristik penurunan Tanah Nah Di dalam DDT ini Ada beberapa Terminologi yang kita pakai Yang pertama adalah Ultimate Ultimate itu Batas 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 kritis Begitu ya Tanah yang merupakan Tekanan tanah Tekanan tanah Di mana tanah Dalam keadaan gagal Jadi ultimate itu Kekuatan akhir Kekuatan puncak Sebelum tanah itu gagal Itu ultimate Kalau kita bicara CBR Berarti Desain adalah Desain ultimate Gak boleh lebih Daripada itu Lebih daripada itu Ya gagal Kemudian Net Ultimate Baring capacity Jadi peningkatan Tekanan Batas Pada Pondasi Ataupun pada Dasar Pondasi Atau tanah Dasar Yang menyebabkan Kekuatan tanah Sedangkan Net Safe Baring capacity Ini adalah Batas aman Jadi ini Batas aman Nanti Kita tentukan Kapan Kapan ini Boleh kita Ambil Di dalam Desain DDT Ada yang lain Yang kita kenal Sebut sebagai Gross Safe Baring capacity Ini merupakan Nilai maksimum Tekanan tanah Di mana tanah Dapat secara aman Menahan beban Tanpa terjadi Adanya Share Values Jadi tidak Mengalami Kegagalan Geser Kemudian Net Safe Settlement Pressure Namanya Settlement Pressure Safe Berarti aman Jadi batas Tanah yang Mampu menahan Di mana tanah Tidak mengalami Penurunan Kemudian Net Allowable Baring Pressure Adalah Tekanan Batas Yang digunakan Dalam Desain Memang Pada Airnya Net Allowable Baring Pressure Nantilah Yang kita Pakai Yang sebetulnya Di dalam Desain Desain Untuk Kemampuan Daya Dukung Tanah Itu sendiri Untuk Mendapatkan Soil Baring Capacity Ini Ada Dua Yang pertama Kita Lakukan Pengujian Di Laboratorium Atau Lab Test Jadi Lab Test ini Berarti Kita Sama Seperti Anda Mungkin Sudah Praktikum Geoteknik Anda Ambil Tanah Di Jalan Pakai Core Drying Anda Ambil Anda Bawa ke Laboratorium Di situ Diuji Anda Bisa Mendapatkan Kemampuan Terdiri Dukung Tanah Melalui CBR California Bearing Ratio Anda Bisa Menggunakan Unconfined Share Test Jadi Menggunakan Keser Tanah Ada Direct Share Test Yang Langsung Keser Tanah Langsung Bisa Menggunakan Triaxial Test Pengujian Triaxial Jadi Ada Tekanan Deviator Ada Tekanan Normal Dan Sebagainya Kemudian Ada Konsolidasi Test Meskipun Dia Tidak Melihat Sebuah Tekan Apa Namanya Secara Langsung Kekuatan Tanah Namun Sebetulnya Kita Bisa Melihat Bagaimana Pengaruh Tekanan Tanah Terhadap Penurunan Maka Dia Dimasukkan Ke Dalam Pengujian Soil Bearing Kapasiti Karena Tadi Kan Ada Dua Satu Daya Dukung Kekuatannya Dua Adalah Kemampuan Ketika Dia Mengalami Deformasi Atau Penurunan Konsolidasi Test Kita Menguji Itu Jadi Melihat Bagaimana Perilaku Penurunannya Dan Kita Bisa Menghitung Berapa Settlement Ataupun Penurunan Yang Terjadi Pada Waktu Yang Ditentukan Nah Ini Lab Test Lab Test Ini Biasanya Memerlukan Biaya Yang Banyak Kenapa Karena Kita Harus Membuat Pour Kemudian Ambil Sample Sample Terus Diambil Dengan Sangat Berhati Hati Jangan Sampai Kemudian Merusak Kondisi Yang Setempat Atau Institunya Dipakai Diup Biasanya Pakai Tabung Tabung Itu Dibawa Ke Laboratorium Dan Segera Dilakukan Analisis Ini Memerlukan Waktu Dan Memerlukan Biaya Jadi Ada Waktu Untuk Menguji Kemudian Menunggu Juga Hasilnya Nah Ada Juga Pengujian Pengujian Yang Bisa Dilakukan Langsung Di Lapangan Langsung Tes Di Lapangan Dan Biasanya Tes Itu Langsung Mendapatkan Hasil Ataupun Tidak Perlu Menunggu Terlalu Lama Sebagaimana Laboratorium Tes Misalnya Plate Load Tes Disitu Kita Langsung Berikan Tekanan Ada Dialnya Kita Hitung Bebannya Kita Dapatkan Reaksi Tanahnya Tidak Maka Dapatkan Dapatkan Capacity Di Lapangan Ada Feinsure Tes Langsung Kita Mendapatkan Data Di Situ Kemudian Dynamic Con Penetration Datanya Tidak Langsung Tidak Selain Untuk Mendapatkan Pembebanan Penetrasi Pembebanan Penetrasi Pada Material Standarnya Dibandingkan Kesana Yang Kita Sebut Sebagai CBR Maka CBR Itu Nilainya Dalam Prosentase 5% Misalnya Disini Ada Penilai Prosentase Disini Anda Lihat Disini Ada Nilai Prosentase Maka Misalnya Kalau 5% Artinya Adalah Kekuatannya Atau Penetrasinya Adalah 5 Per 100 Dari Apa Kan Begitu Dari Namanya Penetrasi Lutnya Penetrasi Lutnya Itu Pen Lut Ini Saya Singkat Penelutnya Itu Apa Penelutnya Itu Standar Mata Tial Biasanya Ini Merupakan Standar Crashtone Yang Nilainya Sudah Ditentukan Di Dalam Pengujian CBR Nya Nanti Kita Bisa Lebih Gauh Lagi Ini CBR Nah Signifikannya Kenapa Kita Memelukan CBR Biasanya CBR Ini Satu Nilai Yang Bisa Digunakan Untuk Mengklasifikasikan Sekaligus Melakukan Penilaian Terhadap Material Tanah Dasar Bahkan Bisa Dipakai Untuk Lapisan Fundasi Untuk Perkerasan Jalan Paling Banyak Diflexible Fragment Rigid Ya Boleh Namanya Fundasi Dan Tanah Dasar Tapi Biasanya Jarang Rigid Fragment Kelemah Kelemahannya Adalah Dia Berbeda Beda Dari Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain Jadi Tidak Bisa Kita Bisa Menggunakan General Equation General Karakteristik Daripada Tanah Harus Diuji Langsung Harus Mendapatkan Nilai Langsung Dan Kita Juga Tidak Bisa Melakukan Secara Independence Independence Dalam Arti Nilai Itu Hanya Satu Saja Nilai Kemudian Dipercaya Ada Perlu Beberapa Nilai Dan Biasanya Dia Harus Digabungkan Atau Bandingkan Dengan Nilai-nilai Properti Lainnya Yang Terkadang Hasilnya Tidak Bisa Secara Akurat Sekali Itu Memiliki Korelasi Dengan Properti Tanah Lainya Nah Ini Kelemahannya Di CBR Jadi CBR Meskipun Itu Punya Kelemahan Berbeda Dengan Pengujian Di Laboratorium Misalnya Kita Menggunakan Triaksial Triaksial Sangat Sangat Detil Kenapa Karena Parameter Dengan Stress Strain Disitu Kita Melihat Perilaku Materialnya Kalau Di CBR Dia Hanya Mendapatkan Satu Nilai Daya Dukungnya Saja Nah Ini Kan Menjadi Apa Namanya Kalau Kita Bicara Menai Perilaku Tanah Tidak Bisa Digambarkan Secara Utuh Yang Terkadang Memang Kemudian Persamaan Persamaan Pembanding Ataupun Empirik Dari Apakah Kemudian CBR Tinggi Karakter Setaranya Harus Begini Itu Biasanya Agak Sedikit Mengalami Sebuah Deviasi Ataupun Penyimpangan Nilai CBR Yang Dipersyaratkan Untuk Tanah Dasar Perkerasan Biasanya 8% Di Atasnya Itu Lebih baik Lagi 10% Misalnya Udah Bagus 12% Lebih Bagus Lagi Kalau Kurang Daripada 8% Misalnya 6% Dimasihkan Dalam Kondisi Yang Medium Kita Lihat Kekuatannya Kalau Bisa Kita Lihat Kenapa 6% Apakah Localize Ataukah Memang Sifatnya Masif Kemudian Itu Perlu Kita Lakukan Dengan Perbaikan Tanah Kalau Misalnya Kurang Lagi Dengan Misalnya 5% 4% Bahkan Atau 3% Nah Itu Sudah Otomatis Kita Lakukan Perbaikan Tanah Yaitu Dengan Melakukan Stabilisasi Jika Tidak Bisa Melakukan Stabilisasi Ya Langsung Dengan Penggantian Tanah Resan Yang Lebih Baik Nah Ini Kita Pengujiannya CBR Saya Tidak Akan Mengulang Banyak Karena Saya Yakin Anda Sudah Tahu Semua Ini Ini Adalah Aparatus Menggunakan Kompaksi Pemadat Kemudian Ada Mold Ini Adalah Mold Kemudian Adalah Plat Untuk Kemudian Ini Ada Disk Disini Biasanya Dipakai Juga Sebahagianya Untuk Apa Namanya Pengujian Swell Kemudian Ini Ada Berapa Aparatus Tambahan Untuk Mempersiapkan Itu Semua Dan Ini Adalah Kondisi Mesin Jadi Dia Ada Semacam Piston Penetration Piston Yang Dengan Lebar Tertentu Lebih Kurang Luasannya Dada 3 Inci Kuadrat Kemudian Ditekan Ditekan Ke tanah Dasar Pada Pesat Bersamaan Kita Lihat Berapa Nilai Penekanannya Nilai Penekanannya Masuk Kemudian Disini Adalah Disnya Tadi Disnya Disini Kemudian Bentuknya Seperti ini Kurang lebih Reaksi Tanahnya Dan Disini Kita Dapatkan Nilai Sampai Beberapa Nilai Di atas Melihat Grafik Yang Semakin Meningkat Ini Adalah Kondisi Unsook Tidak Terendam Ada Kondisilan Namanya Sok Terendam Maka Disini Akan Ditambah Dengan Air Dilakukan Pengujian Dulu Air Terlebih Dahulu Jadi Diletakkan Air Dihitung Apakah Ada Pengembangan Ada Di tanah Itu Kalau Ada Dial Khusus Untuk Melihat Swell Kemudian Baru Dilakukan Uji Penekanan Atau Penetrasinya Nah Ini Adalah Pengujian Di Laboratorium Yang Biasa Dipakai Di Perkerasan Jalan Kemudian Kita Juga Menggunakan Peralatan Yang Kita Gunakan Di Lapangan Biasanya Atau Mudahnya Di Dalam Teknik Aplikasi Penilaian Perkerasan Jalan Kita Menggunakan DCP 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 Ini Yang Paling Bagus Adalah Ketika Kita Melakukan Pengecekan Jalan Kita Core Drilling Dulu Jalannya Kan Berlubang Nanti Kemudian Disitulah Kita Meletakkan Ataupun Melakukan Pengujian DCP Dengan Lebih Kurang Menggunakan 8 kg Hammer Drops Kemudian Ini Ditekan Kebawah Kemudian Disini Ada Envil Ada Semacam Apa Namanya Pemukul Begitu Tapi Ingat Berhati-hati Jempol Jangan Sampai Di Envil Karena Begitu Naik Ke Atas Dilepas Pemberat 8 kg 8 kg Jempol Anda Disini Lumayan 8 kg Jadi Sangat Berhati-hati Disini Ada Pemegang Handling Betul Harus Tepat Jangan Sampai Anda Malah Megang Di Bawah Atau Satu Di Atas Atau Pura-puranya Megang Penggaris Mistarnya Malah Kena Tapi Hati-hati Disini Biasanya Dia Akan Berdampingan Dengan Namanya Rod Ada Batang Khusus Untuk Pengukurnya Ini Akan Turun Kebawah Apa Namanya Di Atas Satu Lagi Di Ujung Ini Akan Ada Semacam Kerucut Kone Kone Yang Cukup Tajam Ada 60 Dan 30 Sudut Sudutnya Dan Dia Akan Dilepas Pemberat Kena Envil Maka Kone Yang Ada Pada Batang Itu Akan Terus Kebawah Dan Dengan Mistar Ini Kita Bisa Mengetahui Berapa Penetrasinya Turunnya Jadi Kalau Kita Lihat Logikanya Hampir Sama Dengan Logika Penetrasi CBR Cuma Ini Dilakukan Di Lapangan Jadi Kalau CBR Ada Proving Ring Kita Menggunakan Elektrik Maupun Manual Kita Tekan Kalau Ini Ditumbuk Jadi Konsepnya Persis Sama Seperti Dia Seiras Seiras Itu Artinya Karena Konsep Tesnya Sama Maka Untuk Dapatkan CBR Bisa Dilakukan Dengan DCP Jadi Nanti Ada Persamaan Korelasi Atau Persamaan Empirik Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memprediksi Nilai CBR Dari Nilai DCP Yang Diperoleh Nah Ini Alat DCP Yang Secara Umum Bagian Bagian Ada Handle Ini Berarti Disinilah Letak Letak Tangannya Disini Jangan Di Envil Tadi Kemudian Ini Adalah Hammer 8kg Kurang Lebih Yang Berat Ataupun Yang Litingan Bisa Menggunakan 4,6kg Ini Disini Kurang Lebih 22,6 In Atau 57cm Ini Kemudian Ada Envil Nah Ini Nanti Dilepaskan Penumbuknya Akan Menumbuk Di Envil Dan Ini Akan Menyebabkan Satu Batangnya Akan Turun Ke Bawah Di Ujungnya Ada Cone Ya Kemudian Di Apa Namanya Di Ada Apa Namanya Dilekatkan Bukan Di Lem Tapi Ada Skrup Skrunya Ada Ada Gritnya Kemudian Di Ikatkan Kesana Kemudian Lebih Kurang Sangat Variable Ini Disini Tapi Lebih Kurang Satu Meternya Nanti Biasanya Kalau Lebih 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 Kita Bisa Sambung Tapi Paling Banyak 1 Meter Ingat Bahwa Kita Mengejar Pada Lapisan Fondasi Dan Tanah Dasar Fondasi Tanah Dasar Tidak Sampai Lebih 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 Ter Anda Bisa Melihat Pengujian Standartnya Menggunakan ASTM D6951 Atau D6951M Ada Standart Test Method Untuk Menggunakan Dynamic Confident Rometer Pada Selo Pavement Application Jadi Kita Gunakan Ini Standartnya Atau S&E Sudah Ada Nama S&D Apa Namanya DCP Itu Bisa Kita Pakai Penggaris Ini Ada Penggaris Satu Lagi Ini Digunakan Untuk Menghitung Berapa Routenya Batang Ini Penetrate Kedalam Tanah Biasanya DCP Ini Akan Dihitung Dari Nilai Indeks Yang Merupakan Kedalaman Yang Dihitung Dari Mistar Ini Dibagi Dengan Berapa Tumbukan Berapa Jumlah Tumbukan Per Kedalaman Misalnya Kita Ngukur 5 cm Nah Ketika 5 cm Dari Katakan Permukaan Tanahnya Permukaan Tanahnya Disini Kita 5 cm Maka Dia Akan Turun 5 cm Disini Katakan Begitu Katakan Yang Saya Berikan Garis Merah Ini Nah Ketika Enfield Ini Dari Sini Turun Ke Batas 5 cm Ini Dia Kan Turun 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 Itu Anda Hitung Berapa Kali Tumbukannya Berapa Kali Blouse Berapa Kali Tumbukannya Kalau Misalnya Dalam 5 cm Itu Ada 10 Kali Tumbukan Maka 5 cm Per 10 Tumbukan Itu Kita Laporkan Terus Sampai Dia Enfield Menyentuh Kesini Atau Lebih Kurang Ketika Batang Ini Masuk Ke Bawah Lebih Kurang 1 Meter Sampai Habisnya Batang Di Permukaan Tanah Dasar Kemudian Itu adalah Akhir Pengujian Dari DCP Kenapa Menggunakan DCP Sekarang Pertanyaannya Kita Terangkan Alatnya Gampang Sekali Ya Memang Gampang Karena Dia merupakan Quick Test Quick Test Itu Pengujian Cepat Quick Test Untuk Mengkarakterisasi Daripada Tanah Dasar Untuk mendapatkan Tadi Daya Dukung Tanah Dasar Cepat Nanti Ada Korelasi Yang Bisa Kita Bangun Antara DPI Dynamic Penetrometer Index DPI Sangat 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 Dipakai Di Dalam Desain Perkerasan Jalan Sehingga Kita Menggunakan Nilai Itu Bukan Nilai Yang Lain Modul Elastisitas Bisa Nggak Bisa Nanti Anda Belajar Untuk Mendapatkan Modul Elastisitas Kita Akan Berikan Materinya Kemudian Nah Ini Kalau Anda Lihat Ke ASTM Yang Saya Refer Tadi Maka Disini Akan Ada Yang Namanya Contoh Datasheet Contoh Datasheet Contoh Datasheet Ini Adalah Nanti Mengukur Kumulatif Penetrasi Kalau Ini Jaraknya Adalah 0 Sampai 25 MM Jadi Dia Masuk Di 25 MM Masuk Lagi 55 MM Masuk Lagi 125 MM Sampai 435 MM Jadi Sekitar Setengah Meter 43 cm Di Sebelah Kiri Di Kolom Pertama Menunjukkan Jumlah Blows Jumlah Tumbukannya Mulai Dari 0 Kemudian 5 Kali Tumbukan Dapat 25 MM 5 Kali Tumbukan Lagi Dapat 55 MM Ini Nggak Banyak Coba 15 Tumbukan Dapat 125 25 MM Kita Coba 10 Dan Seterusnya Jadi Ini Jumlah Pukulan Kemudian Reading Ini Kita Membaca Mistar Membaca Apa Namanya Mistar Itu Penggaris Jadi Yang Jadi yang Yang pertama 0 Sampai 25 Itu Artif Turun Ke 25 Kemudian Turun Lagi 55 Berarti Selisihnya Berapa Dari 25 Ke 55 Berarti 30 Kan Gitu Dari 55 Ke 125 Berarti 70 Dari 125 ke 175 Berarti 50 Berarti penetrasi Dihitung berdasarkan bacaan Di dalam penggaris itu Nah kemudian Ingat bahwa tadi DCI Dynamic Con index DCP Kalau dalam bahasa Indonesia Dikenal bagi index DCP Hitungnya bagaimana Penetrasi Atau depth Atau penetrasi per Blouse Berarti apa Ini dibagi dengan ini 25 dibagi dengan 5 5 30 Dibagi dengan 5 Kan 5 kali tumbuhan tadi kan 6 70 Dibagi dengan 15 5 Jadi kira-kira begitu ya Jadi ada sedikit ya Pembulatan-pembulatan sedikit ya 50 dibagi dengan 10 25 dan seterusnya Kemudian Ini faktor hammernya Kalau ada koreksinya ya 1 itu untuk 8 kg Kalau 2 itu untuk 4,6 kg Ini penyesuaian ya Jadi kalau Anda menggunakan 8 kg Ya Anda kalikan 1 Tapi kalau Anda menggunakan lebih kecil Anda kalikan 2 Jadi nilainya dikalikan 2 Kalau dikalikan 1 kan sama ya Dapat indeks DCP-nya Dapat Habis itu dapat nilai CBR Nah CBR nanti ada rumusnya Bagaimana dari DCP menuju ke CBR Ya Rumusnya apa? Nah ini rumusnya Rumusnya adalah Ini untuk general soil General soil itu berarti apa? Tanah secara umum Anda tidak tahu jenis tanahnya nih Susah nih Ya sudah pakai nilai CBR General saja Tapi kalau Anda tahu tanahnya Oh itu tanahnya CL ini Indeks clay-nya Praktisitas rendah Anda pakai rumus yang ada di sini Nilai CBR-nya kurang lebih 10 Kurang daripada 10% Atau mungkin Anda CH Ya High plasticity Anda gunakan rumus yang ada di sini Kalau general Ini soil secara general Anda gunakan rumus yang ada di sini Ya nanti Anda dapatkan DCP-nya Anda dapatkan nilai CBR-nya Nah ini gini aja Mudah sekali ya Misalnya Ketemu DCP indeksnya 10 Ya DCPR-nya 20 Ketemu 20 CBR-nya 10 Semakin tinggi nilai DCP Semakin tinggi nilai DCP Ini kan kebalikan ya Semakin tinggi nilai DCP Maka nilai CBR-nya semakin Ketemu 20 Udah Ingat DCP tadi kan kedalaman Pertumbukan Kedalaman penetrasi daripada Routenya tadi Pertumbukan Jadi kalau begitu Anda tumbuh sekali Itu langsung blesek Banyak ya Jadi artinya Kone-nya itu langsung turun ke bawah banyak Nah itu berarti kan tanahnya lunak Tapi kalau tanahnya keras Anda untuk mendapatkan 1 cm Anda baru 10 kali Berarti tanahnya keras Tapi kalau 1 cm Anda baru sekali duk itu sudah 1 cm Berarti tanahnya agak lunak Atau bahkan sekali pukulan itu langsung blesek menjadi 5 cm Itu lebih lunak lagi ya Jadi semakin tinggi nilai DCP Semakin rendah lah nilai CBR-nya Nah ini contoh pelaksanaan di lapangan Misalnya Anda core drill dulu Kondisi tanahnya Apa perkerasannya Di lubangnya dulu Nah kemudian disini Anda Anda core drilling ya Anda ambil bagian-bagiannya Nah kemudian disinilah kemudian Anda lakukan DCP Satu orang cukup Yang melakukan Yang satu lagi mencatat Kemudian ini dilakukan juga DCP Di Ini apa ya Lapisan perkerasan Eh tanah ya Sorry ini lapisan tanah dasar Jadi pada konstruksi pembangunan jalan baru misalnya Atau penggantian Ini rehabilitasi Jadi ini baru memadatkan tanah Kemudian dihitung nilai CBR Menggunakan DCP Nah ini contoh-contohnya ya Nilainya Ini ada DPI Ini ada blow Nanti Kita bisa mendapatkan Grafik-grafik seperti ini ya Setelah kita Loh ini kok gak nyambung ke atas ya Karena di atasnya adalah perkerasan Jalannya ya Ini asfalnya Begitu sampai 6 Ini satunya apa ini 6 inch ya Ke bawah ini sudah SC 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 Ini sudah tanah nih ya Ini sudah tanah Jadi Ini Ini di bawah perkerasan ya semuanya Di bawah perkerasan Untuk bisa mendapatkan kondisi tanah Di bawah perkerasan Kalau lihat Bermacam-macam tak Ada yang seperti ini Berarti indeksnya persis Semuanya ya Hampir Ini agak naik turun Naik turun Nah ini Ini semakin kesana Semakin besar ya Ingat kalau semakin besar Berarti apa Semakin Lu Nah ya kan In space blow Kalau ini Semakin lunak Ini semakin keras Karena semakin kecil ya Dan setiapnya Kalau ini semakin keras Jadi Inilah yang disebut sebagai karakter Jadi Dari sini kita bisa mendapatkan karakter Nah Dari nilai ini Sebetulnya Kita bisa mendapatkan Berapa sih layer yang ada di sini Kan itu pertanyaannya Ada berapa layer sih di sini Nilainya berapa sih CBRnya Nah Ini harus kita Susun dalam grafik yang lebih bagus Ini contohnya Ini contoh mudahnya ya Kita punya Sebelah kiri adalah Number of blows Jadi Apa namanya Blowsnya Sebelah kanan adalah readingnya Reading berarti mistar ya Kalau ada kata-kata reading Berarti kita membacaan di mistarnya 0-0 2 kali tumbukan 40 mm Atau 4 cm 4 kali tumbukan 80 mm Atau 8 cm Nah dari sini Kalau kita baca tadi Caranya Berarti apa Habis ini apa Kita baca depthnya kan Nah depthnya dari mana Kan ini 0-0 ya 0 ke 40 berarti berapa 40 kan 40 ke 80 40 80 ke 40 Ini kebetulan contoh soal Jadi sama 40 40 Ini ke sini berapa 1 2 5 6 Dikurangi 1 60 Berarti berapa 4 Ya kan 4 Ini berarti 16 dengan 25 Berarti berapa 25 dengan 16 Berarti Berapa 94 ya 94 ya Kemudian di sini Juga Sama ya Terus ke bawah Kurangkan atas bawah Atas bawah Anda dapatkan depth Kemudian Anda Dapatkan DCI Atau DCP index Yaitu dari Dep dibagi dengan jumlah Tung Bukan Atau number of blows Ya Dari situ nanti Anda dapatkan Layer ini Anda plotting Anda plot Dapat Yang titik-titiknya sama Ini kan titiknya sama 1 2 3 4 5 Ya misalnya 5 titik Nah di sini adalah Ini satu layer Ya Karena Memberikan satu garis Maka disampaikan sebagai layer Satu Gitu ya Saya kebedakan warna Nah kemudian yang kedua apa Kita lihat di sini Dari titik pertemuan ini Titik terakhir ini Kita tarik garis yang sama nih Kebetulan titiknya Buat mudah aja namanya Contoh soalnya Ini layer kedua Ini layer kedua Nah kemudian Di sini Kita lihat lagi Yang warna hijau ya Ini ketemu di sini Anda tarik garis lurus Kesana Ini ketemu ini Layar ketiga Layar ketiga Nah habis itu Baru bacaan-bacaan ini Anda bawa kesini Ini layar ke satu Ini layar kedua Ini layar ketiga Ya Kita tinggal baca saja Di sini sebetulnya Langkah mudahnya Misalnya saya pakai hitam aja Jangan Atau merah yang bata Ini kita tarik ke sana Baca Ya Bacaannya di sini Kebetulan Depthnya adalah 0,16 Ya Readingnya 0 sampai 8 Karena ini titik tarik ke atas Ya Nah ini titik 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 ke atas 6 7 8 0 sampai 8 Kemudian titik berikutnya Di sini Ini tarik ke atas Eh sorry Agak miring Tarik ke atas Ini 16 Ya kan 16 Ini tarik ke sana Baca di sini Berapa 0, 0, 0,5 Sekian Ingat Ini tadi mulainya 0,16 Ya Ini berarti Anda Lihat di sini Ini berapa Nah Depthnya adalah ini Ini untuk layar kedua Jadi ketemunya adalah Nilai 0,38 Layar 3 Mulai ngitungnya dari sini Ya Dari titik layar kedua Kemudian turun Ya kita datanya sampai Berhenti sampai di sini saja Ini sampai di sini Ini bacaannya sampai 30 Ya kan Ke atas ini 30 Ke samping Ini kita dapatkan Depthnya di sini Ya Depthnya di sini Nah ini kita baca 0,91 Nah sudah Dari situ kita dapat indeksnya Ya Ingat indeksnya itu kan Ini berarti berapa 8 kali tumbukan kan Berarti DCP indeks adalah 0,16 Ini kan 0,16 meter ya Kalau kita tadi menggunakan MM MM ya Millimeter per blouse Berarti kan Kalikan 100 ya Jadi 16 16 160 Millimeter ya Dibagi dengan 8 Ya Kemudian dengan cara yang sama Ya 1,60 bagi 8 ya Hasilnya 20 kan Kemudian dengan cara yang sama Ini dengan ini Selisihnya berapa 8 kan Berarti 384 Dibagi 8 48 Ini Disini sisanya berapa Ini ada 14 ya 14 Tumbukan kan DCP readingnya kan 14 Tumbukan Kemudian 9,10 Dibagi 14 Ketemu 65 Nah kemudian dari rumus tadi Anda kasih ke CBR Ya Kan ada 2 ya Ada berat 2 rumus Anda bisa bandingkan Nambil nilai yang bersama Kemudian dari CBR Anda ubah ke Modulus elastisitas Nah Nanti ada rumusnya Nanti saya kasih rumusnya Ya Kasih referensi Terserah Anda pakai referensi apa Tapi Jelaskan sumburnya Karena banyak sekali Referensi yang berkaitan dengan Mengubah dari CBR Ke modulus elastisitas Ini dari KSC dulu Kemudian mendapatkan Modulus dalam MPA Atau Mega Paskal Sudah selesai Itu tugas kita sekarang Ya Yaitu menentukan Berapa sih layar Jumlah layarnya Dari DCP Berapa sih CBR-nya Berapa modulus elastisitas Nah Oke Sampai disini Ada pertanyaan Silahkan Dari teman-teman Ada pertanyaan Halo Ada pertanyaan Ada pertanyaan Ini tidur semua Jangan-jangan Alvan Alvan Mana Alvan Alvan Nur Faizin Belum Nur Saputra Belum Alifa Ada gak nih Alifa Ini sekalian Saya absen ini Jangan-jangan Cuma nampang doang Alifa ada 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 pertanyaan Ada Tapi yang kemarin Itu pak Yang Saya gak bisa Ujian itu Masuk gak ya pak Nanti saya cek Saya belum cek Semua itu Nanti gini Kalau masalah UCP ya Kemarin Aku marah Saya gak bisa pak Ada apa-apa Enggak apa-apa Kita lewat dulu Karena perjanjian kita Kan semuanya Basis recordnya Adalah my class ya Jadi Saya tidak bisa Memberikan dispensasi Gagal Tidak gagal Untuk Submit Karena apa Tapi nanti Ada Remedy Remedy nanti Tergantung dari LO nya ya Bukan ujiannya Namun LO nya Karena satu ujian LO nya tertentu Nanti kita akan Akumulasi Kita kan targetnya 3 LO ya LO 2 LO 5 Dan LO 8 Nanti LO mana Yang anda kurang Nah itulah Anda remedy Bisa dipahami Jadi biar kita Nanti ngitung Di akhir aja Karena kan kita Targetnya adalah Learning outcome Jadi anda mendapatkan Outcome Ya selain materi Harapan saya adalah Anda bisa menguasai Materinya Namun Lebih kesitu adalah Kemampuan untuk Menyerap dari 3 LO itu Nanti mana yang lemah Itu dari situlah Nanti kita akan Detailkan untuk MED Oke Berarti untuk Remedinya itu Di akhir Di akhir ujian Buka terakhir pak ya Atau Bukan per ujian gitu pak Ya Bukan per ujian Nanti biar Kita gak Remeda-remedi Jadi nanti kita Apa namanya Kalkulasi dulu Semuanya Sambil anda lihat Sebenarnya kan Begitu nanti Sudah saya koreksi semua Kan nilainya kan Keluar di Make class anda kan Iya pak ya Nah nanti anda sudah Bisa jaga-jaga nih Waduh saya Gak ada nilainya nih Kira-kira ya itulah Remedinya Tapi Kapanya nanti Sambil menunggu Kan nanti UCP kedua Mungkin tidak LO2 Tapi LO5 Ya Nanti tugas tertentu Dia LO2 Bisa saja nanti Ujiannya kurang Tapi kemudian Nilai LO itu kan Ada nilai tugasnya juga Apa namanya Tersupport oleh Tugas yang lain Maka nilai anda Sudah mencukupi Untuk tidak perlu remedi Jadi Itu ya sistem Penilainya sekarang ya Jadi tidak Permata tugas Atau mata UCP itu Kemudian langsung Kurang remedi dan sebagainya Namun kita akan melihat Dari nilai Learning outcome Outcome nya Apa namanya Luarannya Yang harus dicapai Oke Bisa di Oke Baik Kalau tidak ada pertanyaan Saya yang bertanya Saya yang bertanya Nah saya bertanya apa Nah pertanyaan gitu ya Saya bertanya Anda Nanti Atau sekarang Bukan nanti Saya mau lihat Anda di 10 menit Bisa ngerjakan ini Ya Kerjakan aja nanti Sampai mendapatkan CBR nya Tok Itu aja Mudahnya Saya iju-iju Nanti dikerjakan Grafiknya dikerjakan Ini saya lihatkan dulu ya Apa yang harus dikerjakan Saya Perlihatkan dulu Nah ini saya kasih soal ini Soalnya dalam bentuk Excel Nih Bisa kelihatan Bisa kelihatan Bisa Oke Nah soalnya ini Di sebelah kiri Anda Ini adalah Blows Pukulan DCP Dan penetrasinya Ya Ini adalah jumlah pukulan Jadi artinya Saya mukul 1, 1, 1, 1 Sampai 30 pukulan Ya kan Kemudian ini penetrasinya Turun-turun Turun-turun Sampai 820 mm Jadi hampir 1 meter Nah tugas Anda adalah Plotting Ini Kedalam Grafik ini Kemudian tentukan Ada berapa layer Tentukan berapa DCP index nya Tentukan nilai CBR nya CBR nya pakai yang ASTM tadi Ya ASTM tadi ASTM ini lebih baik Saya Plot ke sini ya Ininya ya Apa namanya Rumusnya Nah Kasih rumusnya Anda pakai rumus apa Terserah Ya Katakan ini Kondisi tanahnya Nah Sampai ke nilai CBR saja Dari DCP Oke Ini soalnya Saya simpan Ini saya close dulu Saya kasih Anda Waktu 10 menit Saya mau lihat Ini bisa enggak Anda silahkan Lihat ke chat ya Saya akan share di Chat Attachment Upload my computer Document Oke Saya cek dulu Yes Apakah sudah terbaca di Chat Filenya Filenya sudah Sudah bisa didapat di Chat Belum Di chat Chat Anda Anda buka chat Conversation Itu saya sudah upload Belum ya Belum Pak Ini sudah Pak Sudah muncul Baik Anda download Anda kerjakan 1.10 menit Jadi jam 4.38 Ya 10 menit Silahkan Coba Nanti saya akan tunjuk nama Dan Anda Tunjukkan hasil DCP Anda Ya Oke Nih Kalau ragu-ragu File ini saya kirim juga Anda sudah Dapat file ini Enggak sih File apa namanya File materinya Di my class Anda dapat belum Sudah dapat Sudah ya Oke Saya kirim lagi lah Disini lah Untuk Misalnya Anda bingung Ya Materi kuliah Sekarang ini Apa ya Oh bukan Hmm DCP ya Kita ya Oh enggaknya ada dua ini Sebentar Oke Saya kirimkan dua lah Saya kirimkan dua-duanya Saya kirimkan dua-duanya Saya kirimkan dua-duanya Saya kirimkan dua-duanya Ya Silahkan 10 menit ya 4 3 8 Saya akan lihat hasilannya Oke B எ B Said Ah Say Sip Ha luya So 第一 Say Terima kasih. 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 sama Mas Oke jadi pahami Oh ya tebel pertama nanti sekarang nih gimana layar kedua dimana biar kedua disini letaknya ini layar kedua ini ya kan titiknya perpotongannya ada baca ke sana Hai Oke saya bedakan aja warnanya Hai biar jelas nah kemudian ini juga bedakan warnanya ini sampai sini Mas nah ini tebal layar kedua Oke nah layar ketiga berarti sama mana titik terakhir saja ke bawah boleh enggak boleh cuma kan ya titiknya sampai disini data kita akan kita anggap meter atau milimeter ya dalam meter kalau ini kan milimeter ya kan ini ada bisa masukkan meter enggak papa masukkan milimeter juga boleh ya tapi nanti disini indeksnya ya indeksnya harus dalam milimeter perblows ya kan tadi kan DCP ini kan nilainya berapa milimeter per pukulan kan Hai jumlah pukulan atau milimeter perblows ya nggak DCP nah ini ingat DCP indeksnya kan milimeter per jumlah pukulan atau milimeter perblows ini untuk memudahkan biar nggak banyak angkanya kalau milimeter kan sampai ratusan-ratusan ya kan tapi ini ketika jadikan DCP indeks jangan lupa dikalikan seribu Oke kalau misalnya depnya sudah dalam milimeter ya karena gak usah kali-kali seribu pokoknya tinggal satu aja dalam milimeter perblows nah ini yang depth ke tiga ini mata tisipnya job jadi pahami ya jadi depnya 123 sudah dapat nah kemudian DCP indeks ini adalah perkalian atau maaf pembagian dari depth ya dibagi dengan jumlah pukulan ya kan dep dibagi dengan jumlah pukulan nah pukulan kedua ingat pukulan kedua kan mengurangi ya ini hati-hati nih pukulan dua mengurangi ya 22 ke 14 oke jumlah pukulannya 22 ke 14 juga sama ini berarti kalau kita tarik ke atas garisnya ini sama persis ya cara bacanya dimana loh yang satu kok tinggal nambahkan aja ya yang satu kan tidak ada yang lain ya kan tapi kalau yang kedua dia harus mulai dari bacaan terakhir tadi terhadap bacaan kita yang disini nah ini misalnya berapa tadi 22 kan 22 dari 14 nah ini ini selisihnya ini jumlah pukulannya disini ya jadi jangan jangan lupa jangan salah ini berarti jumlah pukulannya dimana disini dari ke atas 30 ya permisi pak ya silahkan yang garis ke atas ini apa tadi Pak nah ini jaris ke atas ini selisih kan ini jumlah pukulan kalau ini kan pukulan dari awal sampai akhir kan iya nah padahal ini layer perpukulan yang kita hitungkan ini slope-nya ini mas bukan slope-nya kalau kita masukkan 30 pukulan salah kenapa ini layer 3 misalnya ya berarti kan batasnya untuk kedalaman dari titik ini lihat kursor saya ya saya pakai apa ya untuk menunjuk dari misalnya saya kasih inilah kasih tanda nah ini mudahnya saya pakai ini nah jelas ini ya kursor saya kedalaman kan dari ini titik biru ini ya anda lihat ya sampai ke sini kan ya oke nah tadi milimeter per blouse depth per jumlah pukulan maka layer ketiga kan dari titik sini ke titik sini berarti kalau jumlah pukulan dari sini ke sini ya kan oh ya nah jadi 30 dikurangi 22 ini jangan lupa nah layer kedua berarti dari 22 ke 14 Oh berarti ini untuk yang di cp-index tuh Pak ya Iya jumlah pukulannya itu Oh ya jumlah pukulannya langsung masuk 30 keliru ya Oh ya kalau di layer pertama kok langsung 15 ya karena paling belakangnya kan 0 jadi 15 dikurangi nol kan 15 atau misalnya disini 14 kurangi nol kan 14 itu ya bisa difahami bisa ya oke begitu dapat dcp-index selesailah tugas kita untuk membaca dcp selanjutnya tinggal CBR ini pakai rumus ini pakai rumus yang mana tadi saya pakai rumus ini nih pakai rumus yang lain gimana nggak papa sebutkan sumbernya ya udah gitu aja ya karena banyak sekali ini persamaan-persamaan saya pakai STM apakah ini akurat belum tentu sekali lagi sekali lagi ya saya katakan kenapa kok belum tentu karena ini adalah rumus empiris ya paling bagus adalah kita punya rumus empiris sendiri nah karena tanah yang ada di STM ini mungkin berbeda dengan tanah yang kita ya tapi ini pendekatannya pendekatan sekali lagi ya pendekatan is oke pendekatan pendekatan itu artinya ya ada salah ya cuma nggak salah banget gitu aja ya kalau di lapangan begitu nah ini tinggal anda masukkan kan CBR sama dengan 292 dibagi dengan DCP dipangkatkan 1,1 12 ini dalam mm per blouse yang satu lagi saya pakai rumus yang 10 pangkat ini saya pakai rumus yang lain yang ini ya untuk membandingkan saja tapi nanti saya akan cari resource-nya ini pakai rumus yang lain saya pakai ini ya nah ini udah sampai disini ada pertanyaan silahkan ada misi Pak untuk untuk apa tadi yang tadi kan ada tiga tuh rumus yang di atas tadi itu itu bebas yang mana oke tadi ada tiga deh yang di Excel sebelumnya Pak ya bebas ini jadi ini untuk tanah CL CL itu kan tanah lempung dengan low plasticity kalau CH itu tanah lempung dengan heplasticity kalau ini enggak punya keterangan pakai yang di atas aja oh gitu kalau atas itu untuk tanah general ya itu general soil general itu ya boleh tanah pasir boleh tanah lempung boleh tanah lanau nggak apa-apa kalau ini sudah menjurus ini ya CL dan CH kalau nggak ada keterangan tuh ya pakai general ini saya ngitung pakai general katanya saya bilang ada sumbernya gitu kan ini untuk general soil ada rumusnya kalau ada apa namanya sumbernya nggak apa-apa dong pakai rumus apa aja banyak dan ingat ya rumus ini banyak sekali sangat-sangat banyak sekali jadi kalau ada kesempatan saya upload papernya ya di my class supaya Anda bisa mendapatkan wujudnya banyak yo gitu mau milih yang mana jadi kalau saya di lapangan biasanya saya akan buat banyak banyak persamaan ya DCP begitu selesai baru kemudian saya akan analisis satu beberapa titik yang saya bandingkan langsung dengan CBR di laboratorium nah itulah yang saya gunakan patokan itu akan menggambarkan nilai yang ada disitu oke kira-kira itu sip ada yang perlu ditanyakan silakan Pak permisi Pak mau nanya dikit ah boleh rumus yang DCP index layer 2 gimana berarti Pak sama layer 3 layer 2 Anda mau nyari apa depthnya atau pakai ininya atau yang DCP index Pak itu DCP index oke DCP index rumusnya apa yang layer 2 DCP index rumusnya adalah kedalaman dibagi dengan jumlah pukulan kan iya oke kita baca lagi disini DCP index sama dengan kedalamannya berapa sekarang layer 2 kedalaman 0,42 Pak oke kita pakai yang disini 0,42 daripada dari mana dari jarak titik 0 ke nyampe layer 2 itu kan Pak oke oke boleh jadi nanti disini kita baca ya kurang lebihnya misalnya ini sebentar saya ini sudah saya hitung nggak ini saya kita hitung ajalah ini kita fitkan ajalah ya biar biar ngitungnya nggak susah ya kita fitkan di grafik ini yang satu kita fitkan di grafik bawah oke berarti kita baca nih berapa nih ini 400 berapa nih 420 ya ya oke 420 satuannya masih mm dikurangi dengan ini di bacanya 220 kan eh 440 sorry 440 dikurangi 220 ya iya oke satuannya mm ya dalam mm dibagi jumlah pukulan ke atas berarti ini berapa 22 oh dikurang 14 ah dikurang 14 oh gitu kali seribu ya Pak iya enggak kalau ini kan saya pakai mm jadi nggak perlu oh iya 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 kalau anda pakai meter baru dikalikan seribu berarti ini ketemu berapa ini saya salah ngitung berarti berapa 0,220 ya berarti ya 220 dibagi berapa ini saya salah ngitung sorry 220 dibagi berapa 8 8 ya 8 pukulan kan nah ini berarti saya salah ngitung makasih ini malah dihitungkan kita koreksi sekaligus ya sorry kita koreksi sekaligus berarti ini ketemunya berapa nih berarti saya salah ini saya masukkannya datanya salah ini saya masih reading ini belum saya kurangi oh sebentar 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 saya cek dulu siapa tau ini bukan depth namun reading hmm kita hitung dulu ya 220 dibagi dengan 8 ya betul ya 6 oke 27 berarti saya yang salah sorry oke terima kasih ini malah mengurangi saya ini berarti berapa 22 ya eh ini berarti 220 ya oke thank you dah betul ini saya yang salah terima kasih berarti berarti ini gradasi sedang ya termasuk rendah lah jangan buruk rendah aja rendah ke sedang kan merasa rendah ke sedang karena 7% kan bagusnya tadi 8% ke atas rendah ke sedang oke thank you sudah malah koreksi saya ini malah sekalian kita koreksi ya ah berarti ini saya salah ini harusnya reading ya haha sorry ini saya oke gini aja hmm ini saya dep aja langsung ya dalam satuan meter thank you thank you sudah mengoreksi berarti yang kedua ini layer layer 2 ya untuk yang layer 3 layer 3 langsung saja ya kita copy aja dari sini copy ini tadi hasilnya berapa nih belum kita tuliskan 27,5 ya mm per blouse oke oke berarti di sini kita baca indeksnya ya berarti berapa nih bacaan terakhir 8,20 kan berarti saya salah memasukkan itu ya itu reading dikurangi berapa 4,40 ya nah 4,40 kita lihat pukulannya 30 dikurangi 2,2 betul 30 dikurangi 2,2 betul selesai 24 ya 24 oh 24 oh iya 22 22 ya oke berarti berapa nih 8,20 dikurangi 8,20 dikurangi 4,40 0 3,80 ya berarti adalah 3,80 3,80 dikurangi berapa 8 ya 30 dikurangi 2,2 sama ya 8 ya ini salah ini ini adalah harusnya 3,80 jadi saya salah baca dan ini harusnya reading bukan depth ya 47 oke 3,80 dikurangi 8 eh dibagi 8 ya betul udah oke berarti ini ketemu berapa indeksnya 47,5 mm per blow jadi satu pukulan dia masuk 47,5 mm jadi satu pukulan masuk 4 cm atau 5 cm itu termasuk rendah ya karena tanahnya ya ini 6% ya eh tanahnya 3% ya rendah buruk sangat buruk sekarang 3% tanah dasar kalau 3% itu sangat buruk oke thank you ini malah pertanyaan tadi mengorasi jawaban saya tadi tergesa-gesa jadi readingnya saya baca depth oke ada pertanyaan lain silahkan thank you ini tadi siapa yang nanya ada pertanyaan lain pak eh permisi pak oke untuk refresh aja sih pak soalnya dulu agak lupa ini kan kalau yang di yang di share content ini kan CBR% aja pak cuma untuk yang kita latihan tadi kan ada yang 1% 2% itu nah untuk itu gimana pak maksudnya 1% nya dimana 1% 2% gimana yang mana yang dilatihan yang dilatihan yang dilatihan tadi kan ada kolom CBR 1% terus ada CBR 2% nah yes oke itu kalau anda baca di ASTM ya jadi nanti kalau anda baca ASTM nomor itu di lampiran ASTM itu di bawahnya rumus itu eh mereka memberikan angka prediksi bukan dari rumus itu sebetulnya sih bukan prediksi jadi mereka menghitungkan jadi kalau kita masalnya dapat indeks 15 langsung ketemu CBR nya berapa gitu aja oh gitu bahasanya 15 CBR 1% berapa gitu ya ah berapa dari 15 DCP indeks CBR nya berapa 27 iya kalau kita kita ngitung aja akan pakai rumus kan iya pakai rumus juga sama itu itu sama kita pakai rumus aja ini hanya pakai rumus itu kita bisa ngerti rumus ya artinya ngerti itu kita bisa menggunakan bermacam-macam rumus ASTM itu cuma satu versi itu nah kita nanti ada versi-versi lainnya di rumus antara CBR dan DCP itu mas ya usah khawatir banyak rumus ya banyak rumus oke ada yang lain oke nah kalau latihan gini kan jadi banyak pertanyaan ya hehehe iya kalau gak latihan game semua sih kantuk pak mau tanya pak ah boleh yang layer 2 itu bukannya harusnya 0,42 dikurang 0,22 ya pak jadi hasilnya 0,2 0,42 oh iya ini 2 ya saya ya oke boleh 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 oke gak apa-apa 100 ya 2 meter kan eh 20 cm ya thank you thank you ini tadi salam baca lagi nih 25 ya gak betul jauh beda tapi gak apa-apa ini untuk untuk ketelitian berarti 25 blouse per mm oke ini aja ya 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 thank you koreksinya ini mayor grid axis ini enaknya ini adalah majernya majernya oh ini udah 20 ya betul majernya 20 ya oke thank you mas ya bener-bener ini 400 oh ya titiknya berarti di bawah 420 ya oke tadi naik turun-naik turun ya yes thank you koreksinya oke masih tetap sama ya 7,9 ya masih rendah ke sedang di atas 8% itu yang baru bagus tapi sudah oke lah menuju ke ya ini gak rendah lah sedang sedang kebaik ya sedang kebaik sedang to good oke ada pertanyaan men terakhir Pak Sri yuk rumus yang E Pak E KSI sama MPR itu rumus aja oke rumus ini macem-macem nih versinya ini adalah rumus antara CBR ke modulus elastisitas ya ini rumusnya sangat banyak sekali saya tidak akan memberikan mau pakai rumus yang mana karena masing-masing memiliki batasan ya empirik jadi bisa dipakai kalau kita pastikan jenis tanahnya adalah relatif sama nah karena ini semuanya rumusnya gak ada yang rumus dari dari perhitungan apa namanya constitutive modeling tapi rumusnya adalah empiris jadi dia orang menguji dengan ribuan tanah atau ratusan tanah kemudian mereka mendapatkan rumus itu nah kadang rumusnya ini tidak extremely bisa dipakai di semua tempat nah untuk itu nanti ini untuk yang rumus ini saya akan lampirkan papernya saja ya jadi anda nanti bisa memakai kalau ini rumusnya 78,05 kalikan CBR dipangkatkan minus 0,6645 satuannya KSI ya kalau ini rumusnya 537,76 kalikan CBR pangkatkan minus 0,6645 ini rumusnya MPA apa satuannya dan masih banyak rumus modulus elastisitas lain yang dihasilkan dari nilai CBR nanti akan saya attach dalam e-class saja paper-pepernya supaya anda bisa melihat ada banyak sekali rumus yang bisa dipakai nah nanti untuk memperkaya ya nanti anda lihat rumus ini si A misalnya rumus A ini diambil dari jenis tanah apa ataupun dia melakukan seti jenis tanah apa bisa tanah berpasir itu berbeda dengan tanah lempung tanah lempung berbeda dengan lanau sesama tanah lanau pun sangat berbeda dari bentukannya kira-kira gitu oke mas oke sama-sama baik ada lagi sudah bisa difahami ya udah kan CBR DCP oke nanti sebetulnya kuliah ini ada praktikum lapangannya tapi praktikum lapangannya kita tunjuk saja ya sampai kita offline oke jadi nanti ini untuk memperjelas saya akan menyiapkan latihan lah di main class nanti anda lihat muka-muka malah ini bisa saya upload nanti anda kerjakan di situ kalau sudah bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan ya berarti sudah oke ya tinggal nanti nyoba alatnya di laboratorium Anda ada yang pernah pakai alat DCP belum ya disini saya pribadi belum sih belum ya mungkin yang lain ada yang sudah gak apa-apa nanti kita coba supaya nanti minimal udah pernah megang lah alat DCP ya ini sangat sederhana sekali kok tidak boleh oke ya sudah ya jadi ini saya close ini untuk lebih jelasnya saya kirim kembali ini ke anda kirim lagi ke anda dalam bentuk apa ada di cat ya cat 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 sebentar saya attach lagi di mana tadi oh backroom management system naik oh sorry disini oh bukan 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 disini oke saya kirim lagi ya ke anda ini aduh oh ini masih sudah saya bentar bentar ini kok gak mau oh gak mau sorry eh yang mau saya kirim nanti saya kirimkan di my class aja deh ya ya jadi latihannya ini kita saya kirimkan di my class nanti eh anda bisa mengakses mungkin itu ya ada pertanyaan yang lain sebelum saya kita tutup bersama kuliah kita hari ini ada pertanyaan cukup ya cukup ya baik terima kasih kalau tidak marilah kita bersama-sama untuk eh apa namanya eh tutup kuliah ini dengan membaca Alhamdulillah 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 Terima kasih atas atensinya selamat sore dan salam sehat untuk semuanya tetap jaga protokol kesehatan susah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terserah berurau yuk ya hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.